Hai teman-teman Aji, terutama yang fans BMW seperti aku. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga puasanya juga lancar ya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Dan aku tuh mau menunjukkan cara belanja yang lain daripada yang lain. Nah, belanja online tuh semuanya udah melakukan termasuk aku. Apalagi sekarang banyak banget e-commerce kan. Semua pasti udah pernah coba, aku juga. Tapi yang kali ini kita coba untuk belanja di e-commerce adalah belanja mobil. Dan mobilnya bukan sembarang mobil, mobil kesayangan kita semua, BMW. Nah, teman-teman juga mungkin udah tau ya kalau sehari-hari memang aku tuh BMW user. Dan aku selalu puas dengan servicenya. Pokoknya aku puas deh sama mobil aku. Dan menurutku ini langkah yang perlu diapresiasi karena BMW mendukung gerakan stay at home. Supaya this global pandemic, this COVID-19 ini segera berakhir. Nah, belanja BMW melalui e-commerce tamat-tamat nyaman dan juga mudah. Dan aku juga akan menunjukkan caranya jika kita mau coba test drive dan juga membeli BMW di e-commerce. Langkah pertama, buka aplikasi e-commerce, terus kita search BMW Indonesia, terus klik yang untuk menuju official store BMW Indonesia. Dan di sini juga ada penjelasan mengenai cara membeli mobil dan fitur-fitur beberapa model. Nih ada BMW 3 Series, ada X1, ada 5 Series, pokoknya lengkap semuanya. Jadi, pertama kita bisa lihat di sini untuk pilih lokasi. Aku tuh udah pilih Jabodetabek, lalu aku pilih Jakarta Pusat. Di sini ada BMW AML. Nah, teman-teman tuh bebas bisa pilih mau dari dealer mana aja. Ini semua dealer resmi BMW Indonesia. Karena aku sehari-hari udah pake X3 sama 330. Nah, kita cobain apa ya? Tunggu, kita cobain. Ini 330 aku udah pake X3. Oh, aku mau coba BMW 530i M Sport. Waduh, Dila juga mau coba ternyata. Wih, tapi gak afdol nih kalo gak cobain test drive. Kita cuma di rumah aja kan? Kita langsung coba yuk chat adminnya. Jika mau test drive, bisa juga melalui microsite BMW. Yaitu di mybmw.co.id Wih, cepet nih. Aku langsung kontek-kontekan sama adminnya. Dan bisnis konsultan akan datang ke rumah aku untuk test drive. Cepet banget prosesnya. Terus udah bisa janjikan lokasinya cepet banget. Dan tenang aja, karena sebelum ke rumahku unit test drive-nya sudah didisinfektan terlebih dahulu. Dan yang datang hanya satu orang bisnis konsultannya saja. Semua menggunakan masker. Dan waktu test drive, kita mengikuti aturan PSBB. Halo, selamat siang ibu. Halo. Saya Nicholas bu, dari BMW. Oke. Pada hari ini aku bawain BMW 530 M4. Oke, cakep. Jadi, mobil ini kita sudah bersihin semua bu. Sudah didisinfektan? Iya. Kita sudah semprot semua. Jadi, aman untuk ibu pakai. Oke. Semua kendaraan yang telah di-after service, baik di workshop ataupun home service, akan dibersihkan dengan Sonax Interior Cleaner untuk seluruh titik sentuh utama. Seperti setir, dashboard, ataupun gagang pintu. Dan AC air deodorizer yang membunuh bakteri dan virus hingga 99,9%. Semua mobil baru disanitasi sebelum didelivery ke customer. Dan setelah selesai, akan ditempelkan mirror hanger. Penanda mobil telah selesai dibersihkan. Service ini bebas biaya untuk pelanggan BMW yang melakukan after service. Saat ini, jasa sanitasi ini tidak dapat dibeli atau hanya sanitasi gratis. Di BMW, bisnis konsultan tidak hanya menjual mobil untuk customer. Tetapi, kami hadir untuk membantu customer menemukan mobil BMW impiannya. Oke, Nicholas, terima kasih udah temennya untuk tes drive. Mobil ini enak banget, so worth the buy. Terus kalau nyetir BMW itu emang langsung happy. Walaupun, kan udah di rumah terus ya. Ini benar-benar kalau BMW itu share driving pleasure. Thank you so much. Aku turun ya. Thank you. Nah, teman-teman semua. Sekarang aku mau ngejelasin cara pembelian BMW di e-commerce. Oke, jika udah merasa fix dengan model yang mau dibeli, sebenarnya cara pembeliannya sama seperti kita belanja biasanya di e-commerce. Bedanya, semua harga yang tertera di sini adalah biaya booking fee atau down payment. Semuanya Rp25 juta. Untuk melihat harga on the road dan juga spesifikasi unit ini ada di description di bawahnya. Pokoknya lengkap deh. BMW 530i M Sport ini dibanderol dengan harga Rp1.441 juta. Ada juga penjelasan mengenai spesifikasi mesin, engine type, terus juga ada torsinya, segala macam. Pokoknya lengkap. Jadi, kita langsung pilih varian warnanya. Misalnya putih atau hitam. Terus tinggal klik untuk beli melanjutkan di keranjang belanja kita. Jadi jika tertarik untuk membeli, customer bisa langsung membayar booking fee sebesar 25 juta rupiah melalui virtual account menggunakan mobile banking untuk proses payment. Sangat aman. Setelah booking fee terkonfirmasi, nanti customer akan di follow up oleh dealer resmi dengan surat pembesanan kendaraan. Full payment kemudian ditransfer secara langsung ke dealer sebelum delivery dan unit diantarkan ke customer. Nah spesialnya lagi jika kita belajar di e-commerce selama bulan Ramadan ini, banyak banget keuntungannya. Yang pertama voucher bensin senilai 20 juta rupiah. Terus ada garansi tambahan 2 tahun tanpa biaya sebagai bagian dari paket BMW Peace of Mind. Lalu ada garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer. Wow, servis inklusif 5 tahun, tire coverage 2 tahun. Nah luar biasa, tapi syarat dan ketentuan berlaku untuk semua program ini ya. Untuk lihat-lihat BMW Official Store bisa langsung swipe up di sini ya.